Intro Guna mengembangkan sumber daya anak Indonesia di bidang seni musik tradisi, Direkturat Kesenian, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Festival Nasional Musik Tradisi 2016 di Pantai Kayubura, Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah pada tanggal 22 hingga 23 April 2016. Dinas Kebudayaan DIY turut serta mengirimkan kontingannya pada event ini. Penyelenggaraan Festival tahun ini dijadikan sebagai salah satu strategi penciptaan rasa seni yang kekinian dalam mendayagunakan kekayaan dan kemajemukan musik tradisi yang sudah ada. Festival ini dikelar untuk memberikan ruang apresiasi bagi masyarakat. Juga sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia di bidang seni musik, khususnya untuk kategori usia anak-anak. Mengusung tema Semarak Nada Indonesia, sekitar 408 anak dengan usia 8 hingga 12 tahun meramaikan festival ini dengan berbagai lantunan seni musik tradisi yang dibawakan langsung dari 34 provinsi di Indonesia. Pembukaan Festival Nasional Musik 2016 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional oleh Direktur Kesenian Kemendikbud Endang Caturwati, Bupati Padigimotong, dan Perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah. Kontingan lain di hari pertama yang unjuk kebolehan adalah Sulawesi Barat, Banten, DKI Jakarta yang membawakan musik khas Betawi Gambang Kromong, lalu ada Maluku, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Daerah istimewa Yogyakarta sendiri tampil atraktif dalam menyanyikan sebuah lagu berbahasa Jawa dengan lagu Unimu, Uniku, Unini. Dengan penata musik Bayu Permana, penampilan kontingen DIY dikombinasikan dengan memainkan berbagai dolanan anak khas Yogyakarta, seperti otok-otok, dengan iringan musik tradisional seperti gamelan, suling, gong, kenong, dan lainnya. Sejumlah sembilan anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berpusana khas daerah tampil memukau di hadapan para juri maupun penonton lainnya. Festival Nasional Musik Tradisi Anak diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dengan arah, dengan sasaran setiap tahunnya berbeda dari mulai anak, remaja, dan dewasa. Pada tahun 2016, musik dengan sasaran anak-anak dengan usia maksimal 13 tahun. Pada tahun 2016, musik dengan sasaran anak-anak dengan usia maksimal 13 tahun. Ada tiga aspek penilaian yang diterapkan untuk menentukan siapa penampil terbaik. Mulai dari originalitas, kreativitas, dan penampilan secara keseluruhan. Dewan pengamat yang memberikan penilaian adalah para pakar di bidang seni yang terdiri dari Purwacaraka, Fren Sartono, Suhendi Afrianto, dan MB Cenur. Selama dua hari festival berlangsung, lima kontingan pun dipilih dewan juri sebagai penampil terbaik. Mereka adalah kontingan dari NTT, Bengkulu, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Festival ini juga memberi penghargaan kepada kontingan yang membuahkan musik terbaik. Ada sepuluh pemain dari sepuluh provinsi yang mendapat penghargaan anak berbakat. Selain itu ada pula penghargaan terhadap lima penata musik terbaik. Bintang Yudhistira, Puspadenta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!